Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat dan salam. Kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah. Saya kira diskusi ini menarik karena sebentar lagi kita menjelaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Puasa ini adalah rutin, tapi ini karena begitu penting lalu menjadi perhatian kita. Karena itu saya senang sekali mendengarkan penjelasan daripada Gus Wakil tadi. Menurut saya sudah sangat jelas sekali. Saya mungkin menambahkan beberapa saja seperti biasa. Terkait dengan puasa yang bisa berubah keadaan kita. Merubah keadaan kita dan memang betul-betul berubah. Saya ingat hadis Nabi Kamso'imin Laisalahumin Siyamihi Ilalju'wal Atos. Bahwa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Kalau seperti ini puasanya, maka tidak akan bisa menghasilkan perubahan, saya kira, kalau puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga ini. Nah, kalau kita bertanya, mengapa puasa sampai hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Mungkin karena kurang tepat yang dipuasakan itu. Pada umumnya memang puasa itu hanya dimaknai dari sisi sariahnya. Ialah mencegah makan dan minum hubungan suami-istri di siang hari. Kalau hanya itu, sebetulnya hanya puasa dahil. Dahilnya puasa, tetapi batinnya itu tidak berpuasa. Padahal sebenarnya yang justru harus dipuasakan ini adalah batinnya itu. Sama dengan yang diseru untuk berpuasa itu kan iman sebetulnya. Iman itu apa? Ini yang memang perlu harus digali. Iman itu apa? Amanah yukminu imanah. Orang mengartikan iman itu percaya. Kalau iman itu dimaknai percaya, percaya itu kan kata kerja. Sementara iman kan kata benda, berarti tidak sekubuh, seimbang itu. Kalau itu kata benda bukan percaya artinya, tetapi adalah kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Allah yang ada di dalam diri semua orang. Dalam diri semua orang itu kan ditiokannya ruh pada saat kita umur 4 bulan 10 hari. Nah, ruh itulah sebetulnya kepercayaan Tuhan, kepercayaan Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya ruh itu disebut iman. Ruh itu disebut nur, ruh itu juga disebut kitab. Iman, kepercayaan Allah inilah yang seharusnya dipuasakan. Mempuasakan apa? Itulah mempuasakan hawa nafsu dunia setan. Itulah lalu kemudian menjadi berat sebetulnya puasa ini. Puasa ini kalau mengikuti hati serosulullah sama dengan perang besar. Perang melawan hawa nafsu itu kan perang besar. Yang dikatakan Agar kita tidak menipu, agar kita tidak berbohong, agar kita tidak merendahkan orang, agar kita tidak nyeleweng, agar kita tidak korupsi. Itu kan memang bukan pekerjaan ringan. Ini adalah pekerjaan berat. Karena ini pekerjaan berat, maka harus ada satu bulan khusus untuk melatih. Satu bulan khusus untuk melatih agar kita benar-benar bisa memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Kalau negeri kita sekarang ini seperti ini, banyak orang yang tidak merasa tentera, merasa senang, karena sehari-hari melihat di kanan-kiri ada penyimpangan, macam-macam itu kan. Bahkan lalu kemudian ada kolosi, korupsi, nepotisme sejak dulu ini kan. Ini kan akibat daripada penduduk di negeri ini belum mampu sepenuhnya untuk mencegah kemauan hawa nafsu ini. Kemauan hawa nafsu inilah yang sesungguhnya yang menjadikan kita tidak maju, banyak kemiskinan, banyak kebodohan. Ini kan karena banyak hawa nafsu ini. Karena itulah maka yang sumber hawa nafsu itu ada pada diri ini supaya dilatih, training satu bulan. Training satu bulan ini bagaimana agar kita selama satu bulan bisa memenangkan, bersama-sama memenangkan peperangan besar melawan hawa nafsu ini. Karena itu maka kalau judul diskusi kali ini bagaimana puasa yang bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara ini. Memang ini betul-betul kan bukan hanya sekedar slogan. Coba kalau puasa ini yang dipuasakan adalah hawa nafsu dunia setan. Bahwa pada diri manusia itu ada empat penyakit jasar, ialah tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekerurangan, tidak mau kalah. Pada diri manusia itu ada empat penyakit ini. Dan kalau empat penyakit ini hidup semua, maka akan melahirkan sepuluh jenis penyakit yang ada pada diri kita sendiri, masing-masing. Sepuluh itu apa? Sepuluh itu dimulai dari ajib, lalu riak, lalu sombong, lalu kemudian iri, lalu dengki, lalu hasut, lalu fitnah, lalu tamak, lalu loba, lalu takabur. Sepuluh penyakit ini sebetulnya yang selalu ada pada diri kita ini. ditambah tadi empat empat belas. Nah, kalau empat belas jenis penyakit itu hidup semua, maka lalu kemudian melahirkan, akan melahirkan tiga penyakit lagi. Iyalah jendam, permusuhan, dan perusahaan. Maka empat ditambah sepuluh, empat belas ditambah tiga, jadi tujuh belas. tujuh belas penyakit inilah yang sebetulnya mengganggu kehidupan kita ini. Tujuh belas jenis ini kok, lalu kemudian juga sama dengan jumlahnya dengan tujuh belas rokaat ketika sholat. Lima waktu itu kan tujuh belas rokaat. tujuh belas rokaat kebaikan lewat sholat, tujuh belas gangguan ini masih dikhawatirkan tidak menang, tidak tuntas. Maka lalu ada satu bulan khusus lakukan perang besar, kalau Rasulullah, perang fisik itu perang kontak, perang badan, perang Rusia, apa namanya. Ini adalah perang kecil. Ukraina itu perang kecil. Tapi ada lagi perang besar ini yang tidaknya dilakukan pada bulan kuasa ini, ialah mematikan tujuh belas jenis penyakit. Nah, kalau tujuh belas jenis penyakit ini benar-benar dipuasakan pada bulan Ramadan, makanya lalu kemudian orang yang berpuasa itu lalu menjadi sehat, tidak berpenyakit. lalu kemudian pemimpin bangsa ini di berbagai tingkatan, lembaga pendidikan ini mulai dari SD sampai perguruan tinggi, semua sehat. Gara-gara dilatih selama satu bulan, diperangi penyakitnya itu, sehingga lalu jadi kalah, jadi hilang. Maka penduduk negeri ini akan menjadi penduduk yang sehat, lahir dan batin. Itulah yang disebut la'alaku. Tak takut itu menjadi takwa. Karena itu memang kalau kita malam ini membahas kuasa yang bisa membuahkan perubahan besar bagi bangsa ini, makanya tidak cukup hanya puasa dari sisi lahir, puasa dari fisik. Kalau hanya puasa dari lahir, dari fisik, ya hanya sekedar menjadikan para ibu rumah tangga atau pembantu istirahat masak untuk makan siang. Hanya itu saja, istirahat mekerja untuk menyiapkan makan siang. yang tidak akan dapat apa-apa, kamin soi min lai salahu, min simaya mihi ilal ju wal atos itu, tidak melakukan perubahan. Baru menjadi kekuatan penggerak itu, manakala puasa kita itu adalah mempuasakan hawa nafsu. 17 jenis penyakit yang ada pada diri kita masing-masing, yang itu memang sangat berat. Perang besar ini memang sangat berat. Tapi kalau kita menang, maka akan membuhakan perubahan dalam kehidupan kita. Menjadi tidak ada orang kiri, tidak ada orang dengi, tidak ada orang takabur, tidak ada orang apa namanya, khasut, tidak ada orang fitnah, tidak ada orang asib, tidak ada orang lomba, tidak ada orang takabur, tidak ada orang permusuhan, tidak ada orang dendam, dan juga tidak ada orang yang bikin kerusakan. Yang 17 penyakit ini, kalau memang betul-betul puasa kita ini benar-benar mempuasakan hawa nafsu, bisa membuat negeri kita, kehidupan kita damai, hanya lewat puasa. Apalagi lalu dikatakan puasa itu adalah bulan rahmat, bulan makfirah, ikut minanar menjauhkan dari api neraka. Itu kalau puasa ini puasa yang tidak saja dahil, tapi puasa batin. Saya kira itu Gus Wakil mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan bahan rendungan puasa yang kita laksanakan ini bukan hanya mencegah perbuatan makan minum, yang memang itu dari aspek syariah, tapi masuk pada wilayah hakikat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!